Lagu berikutnya yang saya akan mau bawakan. Sebuah lagu, kalau ini buat saya sendiri. Gak pake liat-liat foto. Bener-bener cerminan diri ya pada saat itu memang lagu ini sangat berpengaruh sekali gitu ya. Bahkan sampai sekarang saya masih bisa berdiri disini. Saya tidak menutup gitu loh bahwa karena kebesaran lagu ini juga gitu. Yang Alhamdulillah semuanya masih bisa mengingat, masih bisa mengenang sama-sama gitu ya. Dan lagu ini juga di-recycle juga dengan Afgan gitu ya. Dan sukses juga. Jadi lagu ini menceritakan, saya rasa udah tau semua kali ya. Bahwa lagu ini saya ciptakan buat seseorang yang saat ini mendampingi saya. Zaman dulu itu sempat meninggalkan saya. Artinya saya juga gak ngerti mungkin Baby Romeo jadi musisi mungkin gara-gara ditinggal kawin juga ya. Mungkin, mungkin gitu loh. Nah ini salah satunya gitu ya, salah satunya. Yang mungkin memperkuat gitu ya bahwa sampai saat ini saya punya jati diri. Bahwa saya bisa bikin lagu gitu loh. Saya bisa bikin lagu-lagu yang kata orang romantis. Sebenarnya sih tragis ya. Itu beda tuh. Romantis sama tragis. Tapi ya gak apa-apalah dibilang romantis. Lagunya, mudah-mudahan semuanya masih ingat. Judulnya Bunga Terakhir. Terima kasih. Berlewat Bunga seluruh cintaku untuknya. Bunga Terakhir. Kupersembahkan kau pada yang terindah. Sebagai satu tangga cintaku untuknya. Bunga Terakhir. Menjadi satu kena yang tersimpan. Takkan pernah hilang terselamanya. Betapa cinta ini sungguh berarti tetaplah terjaga. Selamat tinggal kasih. Selamat tinggal kasih. Ku telah pergi selamanya. Bunga Terakhir. Ku persembahkan kau pada yang terindah. Sebagai satu tangga cinta untuknya. Bunga Terakhir. Ku persembahkan kau pada yang terakhir. Menjadi satu tangga cinta untuknya. Kau lah yang pertama menjadi cinta Tinggallah kenangan berakhir lewat bulan Seluruh cintaku untuknya Mulan terakhir ku persembahkan kemarin Yang telinga sebagai satu tangan cinta untuknya Mulan terakhir menjadi satu kalangan yang tersimpan Akan ku kehilangan untuk selamanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih